Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mekanik salam cari teknik ketemu lagi bro dengan channel saya engine jenset 86 Oke kawan kali ini saya akan berbagi tips dan info tentang termostat dan air kulem atau yang di biasa disebut air radiator baik itu punya mobil truk ataupun punya jenset nah untuk termostat yang saya pegang ini kondisinya ini baru sudah pernah dipasang di engine tetapi dia tidak bisa membuka maksimal jadi dia cuma membuka setengah saja Oke pertama-tama saya akan menjelaskan tentang air kulem atau yang disebut air radiator ya Nah air kulem sendiri memiliki peranan yang sangat penting untuk menyerap panas yang ada di dalam block engine Nah untuk perbedaan antara air mineral dengan air kulem adalah kalau air kulem itu memiliki titik didih yang sangat rendah seumpama ya air kulem itu belum tentu dia mendidih nah perbedaan yang kedua kalau air kulem itu ya memiliki titik teku yang sangat rendah nah seumpama ya air mineral biasa dia sudah membeku Nah untuk air air kulem sendiri dia belum tentu membeku jadi semisal gini kawannya semisal di Eropa sana ya ataupun di Cina ataupun di negara-negara lain yang memiliki musim dingin dan musim salju yang temperatur udaranya di bawah 0 derajat celcius seumpama gini kawan saya parkir eh bukan saya ya sorry ya kita parkir mobil di halaman rumah ya kurang lebih 4 ataupun 5 jam lah kalau kita menggunakan air mineral biasa yang terjadi ini adalah air mineral yang ada di dalam radiator dan blok engine semuanya akan membeku nah mungkin teman-teman berpikir ya kenapa di Eropa sana yang musim salju istilahnya mobil itu parkir kok tidak bisa membeku istilahnya airnya kok tidak membeku nah karena mereka menggunakan air kulem nah kalau kita menggunakan air kulem karena sifat dari air kulem tersebut memiliki titik beku yang sangat rendah jadi kalau air mineral itu sudah membeku air kulem belum tentu dia membeku apalagi ditambahin dengan termostat nah termostat ini kalau dia umpama ini ya 71 derajat celcius disini tertera seumpama suhu air itu sudah dibawah 71 derajat celcius termostat ini akan menutup jadi tidak ada udara dari luar radiator ya istilahnya yang akan masuk ke dalam blok mesin jadi sebenarnya apa sebenarnya yang membuat beku itu adalah udara dingin kawan nah yang kedua saya akan menjelaskan tentang prinsip dan cara kerja termostat kawannya nah mungkin teman-teman sudah pernah mengalami pengalaman overhead ya pada engine engine jadi engine tersebut tiba-tiba mati dengan sendirinya karena temperaturnya panas atau high temperature jadi kalau engine tersebut sudah sering mati dengan sendirinya karena high temperature kawannya pertama-tiba kita lakukan pemeriksaan pada sensor temperatur dan termostatnya terlebih dahulu jadi kita itu jangan buru-buru fonis bahwa radiatornya bermasalah ataupun radiatornya buntu ya setelah kita melakukan pemeriksaan pada sensor temperatur dan termostat kalau termostat dan sensor temperatur dalam kondisi baik lalu kita melakukan analisa selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan pada bagian radiator nah seumpama radiator dalam kondisi baik tetapi masih high temperature berarti kemungkinan ada permasalahan yang lain di bagian dalam blok engine atau di bagian fan bagian fiber dan lain-lain berarti kita melakukan pemeriksaan pada bagian engine oke kawan langsung saja saya akan berbagi tips cara cek termostat dengan cara direbus kawannya jadi kita itu pengen tahu termostat ini membukanya seberapa nah kita itu kan enggak tahu termostat ini kan di dalam blok mesin termostat ini kita itu pengen tahu membukanya itu seberapa lebar membuka maksimal setengah atau sama sekali tidak membuka jadi saran saya ya kalau teman-teman berminat ingin mengganti termostat kalau bisa antara termostat yang baru dengan yang lama itu direbus secara bersamaan jadi nanti teman-teman bandingkan mana yang membukanya lebih cepat dan lebih lebar itu yang lebih bagus jadi termostat itu harus membuka pada saat titik didih itu yang ditentukan termostat ya pada titik didih suhu air yang sudah mencapai 71 derajat dia mana yang cepat membuka dan membukanya lebih lebar itu yang bagus dia membukanya lebar tapi lambat ya sama saja ya oke saya sedikit menjelaskan tentang termostat dulu kawan ya sedikit saja nah termostat ini setiap engine itu berbeda-beda ada yang memiliki 71 derajat celcius seperti ini dia baru bekerja ada yang 75 ada yang 80 bahkan ada yang lebih tinggi lagi kawan dia bekerja pada suhu 85 derajat celcius saya sedikit memberi gambaran kawan ya termostat yang saya pegang ini ini adalah umpama ya merek mesin A nah ini saya pasang di merek mesin B ya sama bisa cocok nah seumpama ya si mesin A ini rusak saya ambilkan termostat dari si mesin B padahal ketentuan disini 71 derajat celcius dia harus membuka nah berhubung saya ganti dengan mesin B yang termostatnya 83 derajat celcius baru membuka maka pembacaan pada meter ataupun alat pembacaan suhu ya itu lebih tinggi baik itu pada truck ataupun genset ya ya pembacaannya itu lebih tinggi lagi contoh seperti ini kawan ya sebentar mana tadi oh ini nah ini termostat ini dia bekerja pada suhu 83 derajat celcius ya jadi tiap mesin itu berbeda-beda jadi walaupun memiliki kesamaan bentuk tetapi teman-teman harus tahu spesifikasi mesin anda sendiri ya oke langsung saja kita rebus termostat ini sendiri nah sebetulnya saya ini kalau bisa menggunakan heater kawannya cuma saya cari heater nada adanya magic comb ini kita pakai magic comb saja oke langsung saja ya magic comb ini rusak tidak apa-apa oke kita sudah mendidih nah saran saya yang tadi kalau bisa antara termostat yang baru dengan yang lama di rebus secara bersamaan mana yang membuka lebih cepat dan lebih lebar itu yang lebih bagus jadi begini kawan ya sambil menunggu ini jadi begini dengan istilahnya air panas yang ada di dalam blok engine tersebut kalau termostat ini macet dia tidak akan bisa kembali ke dalam radiator untuk didinginkan lagi jadi jadi dia masih tertahan di dalam blok engine nah ini dia sudah membuka kawannya tetapi yang saya bilang tadi termostat ini ini sebenarnya belum maksimal dia tidak bisa membuka dengan lebar jadi sirkulasi air di dalam blok engine tersebut masih terhambat ini dulu dia membukanya sedikit oke kawan ya saya akan sedikit memberi tambahan kalau anda bukan orang engine jangan coba-coba melepas termostat ini karena termostat ini memiliki peranan di dalam blok engine juga dia ini menutup bypass bypass air ya di dalam blok engine jadi kalau seumpama termostat ini kita cabut air yang panas di dalam blok engine yang seharusnya dia kembali melalui celah termostat ini ya dan masuk ke dalam radiator berhubung termostat ini kita lepas akhirnya air tersebut dia turun lagi ke dalam blok mesin terus ditambah lagi dengan sirkulasi radiator jadi sorry ditambah lagi dengan sirkulasi water pump jadi air panas yang di dalam blok engine tadi kembali lagi ke dalam blok engine jadi kalau anda orang teknik gak apa selain orang mesin pasti anda tahu cara menutup bypass tersebut seumpama kita akan membuang termostat ini tapi kalau saran saya jangan sampai kita ganti saja oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa share like dan subscribe salam mekanik salam cari teknik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah menutup hewan sudah menutup hewan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati